Lanjutan cerita istri misterius. Yang belum tahu cerita sebelumnya, bisa lihat di video sebelumnya. Link ada dalam deskripsi video. Istri Misterius 4 Episode Akhir Tanpa sengaja Dirga yang menatap ke arah kaca spion dalam mobil dan sekilas melihat bayangan Rumi duduk di jog belakang mobilnya sedang menatap tajam ke arahnya. Keringat dingin menjalari tubuh Dirga, apalagi setelah dirinya merasakan sebuah tangan berjalan seperti hendak mencekik lehernya. Lelaki tak berguna, sebuah suara seperti berbisik di telinganya. Dirga buru-buru meminggirkan mobilnya. Beberapa kendaraan mengklakson ke arahnya akibat ulahnya yang tiba-tiba meminggirkan mobilnya. Dirga berteriak buru-buru keluar dari mobilnya. Beberapa orang yang ada di situ menghampiri Dirga yang terduduk di trotoar jalan raya. Ada apa, Pak? Bapak kenapa? Berbagai pertanyaan dari orang-orang tersebut. Dirga tak mampu berkata hanya menunjuk ke arah mobilnya seraya memegangi lehernya. Tak ada apa-apa, Pak. Dirga yang penasaran pelan-pelan menengok ke dalam mobil yang kosong. Rasa ketakutan membuat Dirga memutuskan menitipkan mobilnya di salah satu bengkel yang dekat dari situ, dan Dirga naik taksi menuju rumah Erin. Rumah Erin terlihat sepi dan kosong. Setelah beberapa menit Dirga hendak pergi sebuah taksi berhenti di depan rumah Erin dan ternyata Erin yang datang. Dengan senang keduanya saling berpelukan melepas rindu. Erin bercerita kalau tiba-tiba handphone miliknya error saat menghubungi Dirga dan entah kenapa handphonenya meledak hingga dia tak bisa menghubungi Dirga. Dirga melirik jam di atas nakas yang menunjukkan pukul 10 malam, di sampingnya terbaring Erin yang sedang tidur nyenyak. Seharian Dirga menghabiskan waktu bersama Erin. Pikirannya sedikit tenang setelah berbagai kejadian membuat dirinya stres. Diambilnya handphonenya yang sedari tadi mati dan dinyalakannya. Tampak di layar, nama istrinya yang berulang kali menghubunginya. Pasti Mita khawatir, pikirnya. Pelan-pelan bisa punya wajah Erin berusaha membangunkan wanita yang dikasihinya itu. Erin menggeliat menatap Dirga. Kenapa, Mas? Mas pulang dulu ya, sudah malam. Pasti Mita khawatir. Bibir Erin manyun memperlihatkan rasa kecewanya. Dirga tersenyum dan mengusap-musap kepala Erin. Besok sore Mas janji temani Erin cari handphone baru. Beneran ya, Mas? Mas, wajah Erin berubah ceria. Iya? Mas janji. Iya, deh. Oh, iya. Mas pulang naik apa? Kan mobil Mas Dirga di bengkel. Nanti Mas naik teksi online aja. Oh, iya sudah. Hati-hati ya, Mas. Dirga segera memesan teksi online dan Erin mengantar dirinya hingga ke depan pintu. Di sepanjang jalan menuju rumahnya, Dirga memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa Rumi. Hingga ia tiba-tiba teringat Ibu Nining, tetangganya yang pernah menceritakan tentang Rumi padanya. Kenapa aku tidak bertanya saja pada Ibu Nining? Dirga berpikir keras caranya untuk bisa bicara pada Ibu Nining hingga timbul ide di kepalanya. Teksi itu terus melaju menembus malam mengantarkan Dirga menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Nita membukakan pintu tanpa berkata apapun, bahkan dirinya tak bertanya kenapa Dirga pulang tanpa membawa mobilnya. Dirga mengetahui kemarahan istrinya, namun memilih diam membiarkan Nita dalam kemarahannya. Setelah membersihkan diri, Dirga membaringkan diri di samping istrinya berniat memeluk Nita yang menepisnya. Maafin Papa, M.A., tadi Papa bawa mobil dalam keadaan pusing jadi mobilnya Papa titip ke bengkel terus Papa naik taksi. Papa pergi ke penginapan menenangkan diri di sana. Nita hanya diam. Dirga sangat memahami istrinya meski diam. Istrinya mendengarkannya dan penjelasan Dirga membuat Mita tenang. Dirga terus berbicara menjelaskan pada Mita dia pergi hanya ingin menenangkan dirinya dan tak ingin terus bertengkar dengan Mita. Kebohongan terus mengalir dari bibir Dirga, sementara perlahan Mita terlelap di dekapan Dirga. Selang beberapa menit Dirga melepaskan dekapannya dan menyelimuti Mita. Dirga turun dari ranjang dan mata Dirga nanar memperhatikan ke sekeliling kamar mencari handphone istrinya. Diraihnya handphone Mita dan mencari sesuatu di kontaknya. Dirga bersyukur Mita tak pernah mengunci handphonenya. Wajah Dirga sumringah ketika terlihat sebuah kontak bernama Bu Nining dan segera menyalinnya. Dirga menemukan chat istrinya dengan Bu Nining. Ternyata Bu Nining sudah memperingatkan Mita tentang Rumi namun Mita tak mempercayai. Dirga bergegas menyalin nomor Bu Nining ke handphonenya dan kembali ke ranjangnya. Beberapa hari kemudian terlihat Dirga sedang duduk di sebuah kafe seperti menanti seseorang. Wajahnya terlihat senang ketika terlihat seseorang yang dinantinya masuk ke dalam kafe tersebut. Dirga menyambut Bu Nining yang sedari tadi ditunggunya dan mempersilahkan Bu Nining duduk. Oh iya Pak Dirga, saya surprise sekali saat Pak Dirga menghubungi saya. Akhirnya ada yang mempercayai saya. Maaf Bu Nining kalau waktu itu saya tidak mempercayai Bu Nining. Gak apa-apa Pak saya maklum kok, jadi gimana ini Pak? Apa Bapak juga sudah menemukan hal yang aneh dari Rumi? Dirga menceritakan keanehan pada Rumi dan meminta Bu Nining menceritakan apa aja yang diketahuinya. Mendengar cerita Bu Nining, Dirga yang awalnya tak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis menjadi mempercayai. Jadi maaf Bu Nining, apa Bu Nining tahu paranormal atau orang pintar yang bisa menangani Rumi? Oh tahu Pak, banyak orang yang berobat ke sana. Coba aja Bapak ke sana, alamatnya saya kurang tahu tapi kalau jalan menuju ke sana saya tahu. Pak Dirga punya kertas? Biar saya kasih rute jalannya. Nanti sampai sana Pak Dirga tanya aja sama orang-orang di sana. Namanya Pak Kunto. Dirga mengeluarkan selembar kertas dan pena dari dalam tasnya. Mobil Dirga melaju menyusuri jalan menuju pinggiran kota, mencari rumah Pak Kunto. Seperti rute yang digambarkan Bu Nining. Di suatu tempat Dirga berhenti dan bertanya pada dua orang yang lagi nongkrong di depan bengkel. Oh rumah Pak Kunto terus Pak nanti ada yang kecil masuk aja tapi mobil gak bisa masuk. Jadi Bapak jalan kaki aja. Ketika Dirga hendak kembali masuk mobil. Seseorang di ataranya menyeletuk ke arah Dirga. Mau minta naik jabatan ya Pak? Ujarnya diiringi tertawa tertahan rekannya. Dirga tak memperdulikannya langsung pergi ke arah yang mereka tunjukkan. Setelah memarkirkan mobilnya Dirga berjalan masuk ke sebuah gang kecil yang sepi dan hanya ada beberapa rumah. Rasa takut menghinggapi Dirga. Ini pertama kalinya dia pergi ke paranormal dan sebetulnya hatinya tak yakin. Tapi Dirga tak punya pilihan. Dirga terus melangkah menguatkan hatinya hingga ia sampai ke sebuah rumah dengan halaman yang luas dan banyak ornamen patuh makhluk hidup di sekitarnya. Dilingkupi pagar yang tinggi, rumah itu nampak mewah tak seperti yang ada di bayangan Dirga. Setelah beberapa saat mengucapkan salam dan mengetuk-ngetuk pagar akhirnya seorang ibu-ibu tua yang masih terlihat kuat keluar dari dalam rumah tersebut. Maaf ibu apa benar ini rumah Pak Kunto. Ibu itu menganggup dan membukakan pintu pagar untuk Dirga. Apa bapak mau berobat? Sudah janjian sama suami saya, tanya ibu itu yang ternyata istri Pak Kunto. Iya bu, tapi saya belum ada janjian sama Pak Kunto. Ini pertama kalinya saya kemari. Oh iya sudah, mari masuk. Saya tanya dulu apa suami saya mau menemui Anda. Dirga melangkah masuk dan ibu itu mempersilahkan Dirga menunggu di ruang tamu yang luas. Dirga merasa merinding merasakan hawa rumah yang tak nyaman dan sedikit gelap ditambah banyak patung di mana-mana. Beberapa saat kemudian ibu itu keluar lagi dan menyuruh Dirga mengikutinya. Dirga masuk ke sebuah ruangan yang ditunjukkan ibu itu. Dirga bertemu Pak Kunto dan duduk di kursi di hadapan Pak Kunto. Dirga merasa seperti berada di ruang tamu. Ruangan itu terasa dingin dan tak ada kemenyang, hanya dipenuhi keris-keris yang dipajang dan beberapa patung. Sama sekali tak seperti bayangan Dirga. Ada apa Anda kemari sepertinya ada yang menghantui hidup Anda. Dirga memberanikan diri bercerita dan sangat hati-hati. Dia tak ingin Pak Kunto tahu tentang perselingkuhannya. Namun tiba-tiba Dirga terperangah saat Pak Kunto menegurnya. Sepertinya hatimu mendua dan kamu sudah melakukan kesalahan besar pada istrimu yang setia dan sangat peduli padamu. Da, da, dari mana Bapak tahu? Dirga amat terkejut saat Pak Kunto mengetahuinya. Matamu tak bisa berbohong Pak Dirga. Dirga terdiam menahan malu. Biasa, laki-laki itu kelemahannya pasti perempuan dan tanpa sadar sudah menyakiti pasangannya. Pak Kunto menarik nafas dalam sembari menatap tajam ke arah Dirga. Saya lihat sebenarnya Rumi itu tak ingin menyakitimu karena ada sesuatu yang menahannya. Tapi entah nanti, saya tak bisa memastikan. Sesuatu yang menahannya maksudnya apa ya Pak? Dan siapa sebenarnya Rumi Pak? Saya kurang yakin. Tapi ini ada hubungannya dengan hubungan darah. Pak Kunto menarik nafas panjang sembari menggosok-gosok cincin yang dikenakannya. Rumi itu setengah manusia dan ada siluman yang menemaninya. Kelebihan Rumi bisa mengelabui mata seseorang melihat orang yang dimaunya. Lebih tepatnya Rumi bisa merubah dirinya menjadi orang lain. Dirga semakin yakin Rumi lah yang selama ini meneror dirinya dan Dirga. Apa Bapak bisa menolong saya Pak? Saya akan membayar mahal untuk itu. Pak Kunto tersenyum. Saya akan coba membantu Anda menyingkirkan Rumi. Meski saya lihat perempuan itu sangat kuat, apalagi ada kodam kuat yang menghuni tubuhnya. Mbah Kunto manggut-manggut seraya menggosok cincin di jarinya sesekali matanya menatap ke arah Dirga yang terlihat tegang menatapnya. Gimana Pak? Pak? Hem. Rumi ini kuat sekali, tapi saya lihat di sini Rumi takut bila terkena matahari. Bila terkena matahari maka dia akan merasa kepanasan. Dirga teringat sesuatu. Betul Pak. Biasanya kalau jemur pakaian atau membersihkan taman. Rumi selalu memakai topi besar yang dibawanya dari kampung. Pak Kunto kembali manggut-manggut. Satu lagi. Kekuatan Rumi ada di matanya. Tak ada bayangan di matanya, karenanya dia tak mau memandang lawan bicaranya. Dirga terperangah. Benar-benar paranormal Pak Kunto ini. Pikir Dirga. Jadi gimana Pak? Dirga bertanya untuk yang kedua kalinya. Pak Kunto tak menjawab, hanya berdiri mendekati sebuah cawan yang terletak tak jauh darinya. Terlihat Pak Kunto mengambil sesuatu dari cawan tersebut dan kembali duduk di kursinya. Ini, bawah ini. Pak Kunto menyerahkan sesuatu pada Dirga. Dirga meraih dan memperhatikan benda panjang di depannya. Seperti kayu namun tergulung-gulung. Ini kulit kayu. Tapi kulit kayu ini susah didapat. Hanya ada di hutan pedalaman daerah tertentu. Pak Kunto menaruh nafas sejenak. Coba pakai ini. Nanti kamu bakar. Kulitnya akan seperti obat nyamuk. Tetap menyala dan mengeluarkan asap banyak. Manusia setengah siluman yang menghirup asapnya akan jadi lemah dan biasanya akan sakit. Saya biasa gunakan untuk mengusir kuyang. Jangan bakar semua. Sedikit-sedikit saja. Kayunya susah dicari dan satu lagi saya minta maharnya. Oh iya, Pak. Saya mengerti. Berapa maharnya, Pak? Sepuluh juta. Dirga sedikit terkejut. Namun dia tak peduli. Yang penting baginya dia tidak terganggu lagi dengan teror rumi. Dirga mengeluarkan amplop berisi uang dari tasnya yang sedari tadi memang dibawanya untuk berjaga-jaga membayar paranormal. Dirga pulang dengan senang. Dirinya berharap bisa menyingkirkan rumi dan tak ada lagi teror yang menghantuinya. Nita menyambutnya dan melayani dirga seperti biasa. Dirga memperhatikan rumi yang terlihat gelisah dan sesekali memandang ke arahnya. Apa rumi tahu ya? Apa yang aku lakukan? Pikir dirga. Ah, biarin aja. Sebentar lagi pasti kamu akan menangis. Rumi. Batin dirga seraya tertawa dalam hati. Malamnya, setelah kedua putrinya tidur, dirga pergi ke dapur dan bermaksud membakar kayu pemberian Pak Kunto. Ketika Mita yang juga belum tidur menegurnya. Apa itu, Pak? Oh ini kayu. Papah mau ngusir nyamuk. Papah lihat di dapur ini banyak nyamuk. Tumben Papah memperhatikan dapur segala. Dirga tak mengindahkan istrinya. Terus membakar kayu itu yang kemudian pada menyisakan bara merah dan asap. Uh, asapnya banyak pah. Bahaya ini pah untuk kesehatan. Sebentar aja M.A.H. Sudah deh mamah gak usah bawel. Dirga merasa terganggu dengan kehadiran istrinya. Mita yang kesal pergi meninggalkan dirga. Tak berapa lama terdengar suara batuk-batuk berasal dari kamar rumi dan makin lama suara batuk itu semakin kencang. Dirga tersenyum senang dan buru-buru mematikan bara kayu itu lalu pergi meninggalkan gumpalan asap di dapur. Pagi-pagi saat dirga sarapan bersama kedua putrinya, dirga memperhatikan rumi tak terlihat membantu Mita seperti biasanya. Loh rumi kok enggak kelihatan? Tanya dirga. Rumi sakit. Tadi subuh mamah bangunin badannya panas sekali. Biarinlah rumi istirahat dulu. Dirga tersenyum senang mendengar penuturan Mita. Dirinya membayangkan bisa kembali menghabiskan waktu senggang bersama Erin tanpa was-was ada yang mengganggu. Pah, nanti kalau rumi masih sakit. Mama mau bawa rumi ke rumah sakit ya pah. Dirga tak menyahut masih sibuk dengan lamunannya. Pah, dirga terkejut dengan panggilan Mita. Ekspresi wajahnya berubah membuat kedua putrinya tertawa. Papa kebiasaan deh kalau diajak ngomong melamun. Oh oh iya. Kenapa? Rencananya mama hari ini mau bawa rumi ke rumah sakit. Ujar Mita sembari tangannya menyiapkan sarapan untuk dirga dan anak-anaknya. Hem, mempan juga ternyata kulit kayu yang diberi embah kunto. Meskipun maharnya mahal. Ternyata benar. Rumi itu manusia setengah siluman. Nanti siang. Aku akan kembali ke rumah embah kunto meminta kulit kayu itu lagi. Kulit kayu semalam tinggal sedikit. Dirga kembali melamun bergumam dalam hati. Kedua anak Mita dan Dirga berlarian menuju mobil papahnya. Seperti biasa, bila Dirga tak sibuk dia akan menggantikan Mita mengantar anak-anak pergi sekolah sebelum dirinya menuju ke kantor. Setelah mengantar kedua anaknya, Dirga segera mengendarai mobilnya menuju ke kantor. Di parkiran kantor, Dirga mengeluarkan handphonenya untuk menelpon Erin menanyakan kabarnya ketika tiba-tiba. Seseorang memanggilnya. Bu Nining ngapain kesini? Dirga kaget dengan kehadiran Bu Nining di kantornya. Raut wajah Bu Nining kelihatan cemas. Anu, Pak Dirga, saya cuma mau bilang. Saya gak mau lagi. Terlibat dalam urusan keluarga Pak Dirga tentang Rumi, ujar Bu Nining gemetar. Lah, kenapa Bu? Semalam Rumi datangin saya dalam mimpi. Tapi seperti nyata, dia mencekik saya sampai saya sulit bernafas dan bilang kalau saya ikut campur urusan Pak Dirga, saya akan mati. Terus pagi-pagi, saya lihat leher saya merah seperti bekas cekikan. Saya takut Pak Dirga. Pokoknya mulai sekarang saya gak mau lagi ikut campur. Permisi. Bu Nining seketika langsung pergi meninggalkan Dirga. Dirga terdiam sejenak, namun berpikir tak ingin pusing dengan Bu Nining. Halo sayang, nanti agak sore mas kesana ya. Dandan yang cantik, ujar Dirga pada kekasih simpanannya Erin. Setelah mengatur jadwal kerjanya dengan sekretarisnya, Dirga langsung pergi ke rumah Pak Unto. Namun sesampai di sana, Dirga tak bertemu Pak Unto. Hanya istrinya yang menemui Dirga. Maaf Pak Dirga, saya disuruh suami saya mengembalikan separuh uang Bapak. Suami saya lagi sakit parah, gak bisa bangun. Semalam dia diganggu dengan wanita yang bernama Rumi itu. Kata suami saya, Bapak jangan datang lagi. Suami saya gak mau lagi membantu Bapak berurusan dengan Rumi, kata istri Pak Unto. Lalu menyerahkan segepok uang lima juta kepada Dirga. Dirga terdiam bingung dan hanya memperhatikan istri Embah Kunto yang mengusirnya, kemudian menutup pintu dengan kasar. Dirga pergi dan memutuskan langsung ke rumah Erin. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir Dirga sembari menyetir mobilnya. A'ah biarinlah, aku yakin Rumi tak lagi menggangguku. Setelah jatuh sakit dan aku masih punya sedikit kulit kayu itu untuk melawan Rumi, Dirga berusaha menghibur diri. Erin menyambut Dirga dengan pakaian seksi. Dirga langsung merangkul Erin dan mengajaknya ke dalam rumah. Mas dari mana aja sih? Kemarin kok gak mampir ke sini? Mas ada urusan Rin. Dan ada kabar gembira buat kamu. Mulai hari ini gak akan ada yang gangguin kita lagi. Beneran mas? Mas Dirga sudah berhasil mengatasinya. Ya, sudah sana buatin mas minum. Dan makanan ya? Mas lapar dan mau mandi dulu. Oke mas, ujar Erin mencium kedua pipi Dirga sebelum melepaskan diri dari rangkulan Dirga. Dirga membersihkan dirinya di bawah shower yang mengalir deras. Air memasahi tubuhnya ketika samar-samar Dirga mendengar teriakan Erin. Dirga segera mematikan shower dan jelas terdengar suara Erin berteriak memanggil namanya. Tanpa pikir panjang Dirga segera menyambar handuk dan berlari mendatangi Erin di dapur. Dirga terkejut ketika melihat Erin bersama Rumi. Kali ini benar Rumi, namun dengan penampilan yang mengerikan. Dirga memandang Rumi dengan rasa ngeri. Ada taring dan mata yang merah menyala. Rambut Rumi yang biasa diikat tergerai panjang. Rumi terlihat membelit leher Erin dengan kuku-kukunya yang panjang. Dan Erin pun pucat menangis ketakutan. Mau apa kamu Rumi? A-a-apa salah kami? Tanya Dirga dengan suara gemetar. Saya sudah berulang kali memperingatkan kalian. Tapi kalian manusia tak tahu diri. Masih terus mengulang kesalahan kalian, suara Rumi terdengar menggema. Pergi Rumi! Apapun yang kami lakukan bukan urusanmu, aku tahu kelemahanmu Rumi. Dalam ketakutan Dirga berusaha melawan Rumi. Ha-ha-ha-ha. Kamu pikir kulit kayu yang kau yang pakai. Bisa membunuhku? Dasar laki-laki bol**. Cap Rumi memperacekikannya pada Erin. Jangan Rumi! Jangan bunuh Erin! Aku yang salah, ucap Dirga. Ampun Rumi. Ampun. Saya tak kenal kamu. Saya tak pernah mengganggumu, ujar Erin terisak-isak. Kamu dan saya punya hubungan darah Erin, karenanya itu saya tak ingin membunuhmu. Tapi bertobatlah. Tapi bertobatlah. Jika peringatan saya ini sekali lagi kamu abaikan. Saya tak akan lagi segan membunuhmu, ucap Rumi. Dirga dan Erin terperanjat dengan ucapan Rumi. Ha-ha, apa maksudmu Rumi? Tanya Erin. Rumi tak menjawab tapi melemparkan Erin ke arah Dirga. Ketika tiba-tiba terdengar gedoran keras di pintu depan rumah Erin. Dirga dan Erin saling bertuburukan. Dirga mengeluk Erin yang menangis, sementara gedoran di pintu semakin kuat. Kali ini kalian beruntung, ucap Rumi yang kemudian kembali ke asalnya dengan menghilangkan kuku panjangnya dan taring di giginya. Rumi kembali seperti perempuan biasa. Dirga menuntun Erin berlari ke arah depan rumahnya meninggalkan Rumi. Gedoran di pintu masih terdengar dan alangkah terkejutnya Dirga ketika membuka pintu dan bermaksud meninggalkan rumah bersama Erin. Embo Yem! Pekik Dirga Embo Yem memperhatikan Dirga yang hanya terbelit handuk dan menggelengkan kepalanya. Ternyata Embo Yem mantan asisten rumah tangga Dirga yang sudah sepuh yang mengetuk pintu. Jika kalian masih melanjutkan hubungan ini, kemanapun kalian pergi, kalian tidak akan selamat. Tutur Embo Yem sambil berjalan meninggalkan Dirga dan Erin. Akhirnya Dirga dan Erin memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya, demi keselamatan mereka. Dan Erin pun pergi pindah kota tanpa sepengetahuan Dirga. Erin dan Dirga tidak lagi saling berkomunikasi dan menjalani hidup masing-masing. Terima kasih yang sudah tonton video ini hingga akhir. Bagi yang ingin berbagi cerita horor, pengalaman, bisa kirimkan melalui kontak yang ada di kolom deskripsi video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.